Untuk berlangganan dengan video channel Budi Teknisi, silahkan kalian klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng sampai kelihatan berdering. Nanti kalianlah yang pertama kali akan tahu ketika Budi Teknisi upload video, tak lupa kami ucapkan terima kasih. Oke, jumpa lagi dengan TV Sub. Ini mesin TV Sub ukuran 14 inch ya, ini mesin lemparan dari teman, Subkey Vision ya, dengan gejala ada gambar tetapi suara bisu ya, suaranya tidak ada. Kalau input IC suara, kalau saya pegang itu ada bunyi duduk ya, tuh. Nah, kalau ada bunyi begini berarti IC suara normal ya, ini inputnya IC suara ya, kalau ada bunyi seperti ini, duduk ya, ini berarti input IC suara. Berarti IC suaranya aman, dan untuk gambarnya normal ya, tuh gambarnya sangat normal, dan volumenya tuh, volumenya ya, volumenya udah mentok. Oke, volumenya udah mentok. Kelihatan. Ya, volumenya udah mentok. Dan pada speakernya sudah berbunyi SS ya, tuh. Dan kalau saya tempelkan di out LR ini ya, out biasa yang kalau ditempelkan seperti ini, biasanya berbunyi ya. Bentar. Ya, tidak ada suara sama sekali ya. Dan barusan, untuk IC e-prom ini ya, untuk IC e-prom sudah saya flash ya, sudah saya flash untuk ini ya, untuk IC e-promnya, sudah saya flash, tetapi tetap tidak membuahkan. Untuk alat hasil, untuk alat flashnya, saya pakai ini ya, alat programmer, RT809F, ini alat yang barusan saya buat flash IC e-promnya ya, tetapi barusan saya flash tidak berhasil ya. Dulu saya pernah, gak jelas seperti ini, barusan saya ingat, ternyata itu yang bermasalah ya, ternyata itu yang bermasalah, biasanya ada di sini ya, di pin nomor 2 ya, di pin nomor, maksudnya ini nomor berapa ini? Yang dari sebelah sini ya, dari atas, sebelah sini, itu nomor 2, 1, 2, itu biasanya kapasitor ada yang rusak ya, itu beberapa bulan yang lalu ada servisan seperti ini, ini barusan saya ingat. Dan untuk uji coba, ini TV-nya masih menyala, dan untuk uji coba, sementara berhubung kapasitornya tidak ada, Sementara saya jemper pakai elko, ini nilainya 50V 4,7 ya, 50V 4,7, coba-coba saya jemper seperti ini, Bentar, 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 saya solder dulu, TV-nya kita matikan dulu, Dan untuk kapasitornya, mau saya buang langsung saja ya, ini kapasitornya, saya buang langsung, Dan sementara saya kasih elko, 50V 4,7, ini untuk sementara ya, Nanti bisa kita cari kapasitor dengan cabutan, di mesin-mesin yang sudah tidak kepakai ya, Oke, sudah selesai, Seperti ini, Dan, kita langsung, TV-nya kita hidupkan, Oke ya, Suaranya sudah normal, sesudah saya ganti dengan elko ya, Umpama kalau saya copot, elko ini, Coba saya copot, Ya, Maka suaranya akan hilang, Dan, Di speaker cuma ngewes saja ya, Ini, Ya, Berarti, Berarti kapasitor yang tadi itu, Benar-benar, Usah, Untuk kapasitornya ini, Sangat kecil sekali, Oke, Ya, Kapasitornya, Sebentar kita solder dulu, Oke, Kalau saya pegang seperti ini, sudah normal dan sekarang mau saya cari kapasitor dengan cabutan dulu Oke sekarang saya sudah mendapatkan kapasitor penggantinya ya ini kapasitor saya ambil di mesin sub yang sudah tidak pakai ya ini sudah mesinnya sudah pecah dan untuk ambil kapasitor saya ambil ngawur saja ya kita coba kita pasang di sini di sini Oke pemasangan kapasitornya sudah selesai untuk kapasitor yang saya pasang ya barusan bentar masih ngeblur Oke kelihatan kapasitor yang saya pasang yang ini ya Oke sudah jelas ya 12 di nomor 2 yang itu saya pasang Oke sekarang kita coba kita nyalakan TV nya untuk kapasitor ini saya ambilnya ngawur saja ya tidak apa-apa karena disini itu tegannya sangat kecil sekali ini untuk output ya output suara ke IC Oke bentar kamu kangen ya sama bapak ya Hai ini buk ini duit deh kalau jadi Oke sekarang TV nya sudah normal ya suaranya maksudnya sesudah penggantian kapasitor untuk kapasitor yang asli barusan yang ini ya asli mesin ini mesin lembaran kalau saya perhatikan untuk mesin ini saya lihat mungkin mesin ini sudah pernah jatuh ya ini jalurnya banyak yang putus sudah di sambung-sambung pakai kabel dan juga elko ini ada di bawah Oke teman-teman itu tadi cara memperbaiki TV sub ada gambar tetapi suaranya tidak ada ya dan powernya normal Oke sampai disini dulu tutorial saya sampai jumpa dengan video selanjutnya kemudian yang masih harus diperhatikan oleh KPU atau mungkin diselesaikan dalam detik-detik akhir ini untuk bisa mendungkrak kemudian antusiasme ataupun juga bagaimana masyarakat bisa ikut memberikan suaranya untuk tidak go put ada dua hal ya yang pertama adalah soal memastikan semua logistik pemilu itu selamat menikmati